Rusia mengklaim telah mencegat dua rudal Ukraina di atas wilayah Rostov Selatan pada Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Puing-puing rudal tersebut dilaporkan jatuh mengenai sebuah kafe di kota Taganrok hingga melukai 15 orang. Sejumlah wilayah Rusia diperbatasan dengan Ukraina terus menjadi target serangan dan drone sejak Moskow meluncurkan invasinya pada Februari tahun 2022 lalu. Namun, kota-kota tersebut tidak pernah menjadi sasaran rudal. Kementerian itu mengatakan rudal S-200 pertama menargetkan infrastruktur perumahan Taganrok, sebuah kota berpenduduk sekitar 250 ribu orang. Tak lama setelah itu, rudal S-202 jatuh di dekat kota Azov, dengan puing-puing jatuh di daerah yang tidak berpenghuni. Sementara itu, Gubernur Rostov Fasili Golubev mengatakan 15 orang menderita luka ringan akibat pecahan rudal yang jatuh di dekat kafe Taman Chehov di pusat Taganrok. Golubev mengatakan 9 orang masih berada di rumah sakit karena insiden ini dan salah satu korban sampai membutuhkan operasi. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Golubev mengatakan bahwa pusat ledakan berada di museum seni Taganrok beberapa ratus meter dari kafe. Dia mengatakan dinding, atap dan bangunan luar museum itu hancur akibat reruntuhan rudal yang ditembak jatuh Israel. Taganrok terletak di pantai Laut Azov dan sekitar 40 km dari perbatasan dengan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!